Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa. Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah berhenti meratapi keadaan. Mengapa? Firman Tuhan dalam kejadian 39 ayat 6 bahagian E mengatakan Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam kejadian 39 ayat 1 hingga 23. Ini merupakan kisah Yusuf di rumah Potiphar. Sebuah ilustrasi. Sewaktu kecil atau semasa kecil Ron kawan saya akan menangis apabila menghadapi masalah. Ayahnya akan selalu mengatakan berhentilah menangis masalah tidak akan selesai kalau nangis saja. Pernahkah Anda mengalami peristiwa seperti ini? Saudara menangis atau meratap tidak akan menyelesaikan masalah atau mengubah keadaan. Hal itu disedari oleh Yusuf. Sekalipun dia memiliki sebab yang kuat untuk meratapi nasibnya Yusuf memilih untuk bangkit. Kehidupan Yusuf pada awalnya adalah anak kesayangan ayahnya. Berubah pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai hamba di Mesir. Kemudian di rumah Potiphar Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menuntunya sehingga Yusuf menjadi pekerja yang rajin dan menjadi pengharapan tuanya. Itulah sebabnya Potiphar memberikan kuasa atas segala miliknya kepada Yusuf ayat 2 hingga 6. Bahkan pada waktu Yusuf di penjara kena fitnah dari istri Potiphar sekali lagi Yusuf tidak membiarkan dirinya larut dari kesedihan. Dia kembali bekerja dengan rajin. Itulah sebabnya ketua penjara memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk menjaga semua tahanan dan pekerjaan penjara kepada Yusuf. Saudara, kita mungkin juga pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Kita boleh saja bersedih tetapi jangan membiarkan diri kita terlalu lama larut dalam kesedihan. Terus menerus meratapi keadaan hanya menambah kepedihan hati dan memberatkan langkah ke depan. Daripada terus meratap, lebih baik kita menyerahkan situasi atau persoalan kita kepada Tuhan di dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan boleh memulihkan situasi kehidupan kita. Tuhan bahkan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kembali melangkah move on. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa langkah awal untuk mencapai kejayaan yang telah disediakan Tuhan ialah berhenti dari meratapi keadaan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada dia, dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk keluar dari sikap meratap kesedihan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat sampai maranata. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di syurga, terima kasih karena memampuhkan kami keluar dari situasi meratap kesedihan. Dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen. Terima kasih telah menonton.